Jaksa mengembalikan berkas perkara pencucian uang Abu Turs ke Polda, Sulawesi Selatan karena dinyatakan belum lengkap. Polda Sulsel mendapatkan petunjuk baru untuk menetapkan tersangka lain dalam kasus Abu Turs. Penyidik memeriksa sejumlah saksi termasuk istri bos Abu Turs, Hamzah Mamba, Nur Syariah. Total polisi sudah memeriksa 26 saksi dengan dua tersangka yakni CEO Abu Turs, Hamzah Mamba, dan manajer keuangan Kasim. Istri tersangka, Nur Syariah, masih berstatus saksi meski pernah menjabat sebagai komisaris Abu Turs. Setelah memeriksa istri tersangka, polisi akan menetapkan tersangka baru dan mendalami jugaan keterlibatan korporasi dalam jual-beli aset Abu Turs. Kita memeriksa kembali beberapa orang saksi yang dijadikan yang ini adalah korporasinya, yaitu PT Abu Tursnya. Yaitu sebagai tersangka juga. Jadi tersangkanya yang korporasi ini masih terpenyidikan. Jadi untuk kasus yang termasuk ke arah pidak-pidana pencucian uang juga nantinya, ya kita akan melakukan lagi pemeriksaan kembali. Ya para saksi-saksi yang telah kita periksa yang kemarin. Maupun mungkin ada lagi saksi-saksi yang belum kita periksa nanti. Berarti korporasi Abu Tursnya ini sudah dicetapkan tersangka juga? Ya korporasinya ini akan kita jadikan sekat, tapi sekarang ini belum kita tetapkan. Karena kita harus menjalin dirus saksi-saksi yang lain.